Manchester United juara piala Liga Inggris Carabao Cup? Waspada, peringatan dini tsunami trofi akan terjadi di kota Manchester. Penasaran dengan info selengkapnya, yuk simak ulasan berikut ini. Manchester United juara piala Liga Inggris Carabao Cup 2022-2023 usai mengalahkan Newcastle United 2-0 dalam partai final di Wembley Stadium. Keberhasilan ini memutus puasa gelar juara MU yang telah berlangsung sejak musim 2017, 2018 atau 6 tahun lamanya. Sebelum mengangkat trofi piala Liga Inggris pada musim ini, MU terakhir kali juara saat menjadi yang terbaik di Liga Eropa 2016-2017. Saat itu, MU masih dipimpin oleh pelatih nyentrik asal Portugal, Jose Mourinho. Setelah 2016-2017, MU mengalami masa-masa sulit hingga kerap tersisih dalam perebutan trofi. Akan tetapi, dahaga trofi MU berakhir pada musim ini. Erik Ten Hag, pelatih asal Belanda yang baru datang pada awal musim ini, membawa perubahan besar untuk MU. Tak hanya mengubah permainan MU, Ten Hag pun menjadi pimpinan yang tegas di ruang ganti. Kepemimpinannya membuahkan hasil manis sekarang. Ten Hag dan MU meraih trofi pada musim pertama mereka bekerja sama. Trofi ini tidak diraih MU dengan mudah. Di Stadion Wembley, Minggu 26 Februari 2023, MU harus berhadapan dengan Newcastle United dalam partai puncak. Sempat kesulitan, MU mampu menang dengan skor 2-0. Sundulan Kesemiro dan gol bunuh diri Sven Botman di babak pertama, membuahkan kemenangan untuk pasukan Ten Hag. Jargon, tsunami trofi, yang digaungkan semenjak kedatangan Erik Ten Hag di Manchester United pun kini kembali nyaring terlihat di media sosial, imbas keberhasilan MU meraih trofi Karabao Cup. Ini adalah trofi Karabao Cup ke-6 yang diraih Manchester United dari sebelas final. Torehan mereka diajang ini cuma kalah dari Liverpool 9 kali dan Manchester City 8 kali. Setelah meraih Karabao Cup, Manchester United masih berpeluang menambah koleksi trofinya hingga akhir musim. Setidaknya ada tiga trofi lagi yang masih bisa dimenangkan MU yaitu trofi Liga Eropa, Premier League dan FA Cup. Sekali lagi, glory-glory Manchester United. Terima kasih telah menonton!